Udah laku? Emang adaganya udah berapa laku? Emang adaganya udah berapa laku? Dulu bapak kerja apa aja? Dulu bapak kerja apa aja? Ya, waktu terasa ada jualan ginnya Dulu itu baklul sama Taring-taringan di bambu dari rumah Sekarang udah ngelaku ganti disini Dulu bapak keliatan sehat ya? Ya Masih kuat kerja Masa Dulu bapak gimana? Banyak kepentingan di rumah Makan pun juga sehari nggak cukup 20 ribu sama keluarga Jadi pak, aku mau tanya nih alamat pak Mau ke Depok Paru gimana ya pak? Depok Paru? Iya Oh Depok Paru mah jangan cingi terus Wujud? Ke Depok 1 Masih jauh nggak pak? Oh, harus naik angkot aja disini Hanya 5 ribu Tapi gimana pak? Angkot saya udah habis Tidak ada mi wang kokodong pak He? Udah habis mi Udah habis? Iya Habis apa ini? Ya, selesai dari Makasar pak Langsung kesini Dia nggak tau jalan pak Udah nggak capek nih jalan kaki Nggak tau kemana Gimana yang angkot Gimana yang angkot ya? Gimana yang angkot ya? Gimana yang angkot ya? Emang dagangannya udah Udah laku Gimana yang angkot? Emang dagangannya udah Nggak ada ganang kuat ya? Dagaangannya udah berapa? Hanya 5 ribu kan angkot Ini pak Ini pak, enggak apa-apa ini pak Ini kan angkot Kok aja nggak punya angkot Iya nggak apa-apa nih pak Nanti aku turun dimana pak Sama di pertigaan ada yang ke Parun ada ke itu ke sana Pasarbo Oh iya pak Makasih ya pak ya Iya 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 ya Iya kasih banyak ya pak ya Iya sama-sama ya Makasih pak ya Iya Moga bapak selalu sehat ya diberikan umur ya Iya 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 Beri rezeki yang banyak ya pak ya Makasih pak ya Iya, iya kasih. Aku pulang dulu mau cari kakot iya. Iya, iya, iya. Ayo, Pak, ya. Iya, iya, iya. Kasih, Pak, ya. Udah ikat sembahuan saya. Iya, iya, iya. Iya, kasih. Iya, sahabat tangguh. Begitu tadi sikap kakek ketika agent kita coba bertanya alamat yang mau agent kita singgahi. Ternyata kakek dengan sabar, dengan peduli memberitahu alamat tersebut naik apa, kemana. Terus tadi ketika agent kita mengeluh tidak punya ongkos, kakek memberikan ongkos kepada agent kita. Dan bisa dilihat sekarang kakeknya menunduk, kayaknya sudah ngantuk banget. Sahabat tangguh, kita lanjutkan saja ke challenge kita yang berikutnya. Berarti challenge kita tentang kepedulian berhasil. Oke, sahabat tangguh. Lagi dan lagi kita mengalami hal ini, ini kakeknya bersikeras mau pulang. Itu coba dibujuk sama tim kita, dia nggak mau. Barang yang terdititipin, dia titipkan lagi ke sebelah ketukang soto ayam. Oke, sahabat tangguh, ini kita lagi ngejar kakeknya. Kakeknya tadi pergi. Kita nggak tahu kenapa, apa mungkin dia capek, apa mungkin sudah lelah, atau... Emang dia nggak biasa diem di tempat sebenarnya, dia biasanya keliling. Ini tadi ada yang dititipin barang di sana, Bapak mau dititipin barang ya? Enggak, nggak mau itu udah dikasihkan lagi ke Solo, ke Bumpawaru. Tapi tadi Bapak sempat pegang. Ya, dipegangnya itu sedang ada di sana. Itu kan dikasihkan ke Utmang Warung, ke Utmang Warung ada. Ya Allah, ya Allah. Tapi tadi ada yang ngajakin unis, Bapaknya nggak mau ya? Nggak mau. Nggak mau, kenapa nggak mau, Pak? Ya, ini kan saya bisa nyari sedikit-sedikit, Mas. Oh, masih bisa nyari. Saya mending nyari sedikit-sedikit, Pak. Masih sedikit ada unis, Pak. Ya, ya. Nah, malu saya udah dikasih ke Tuhan, masih ada ketuatan, masih ada ketuatan, masih ada ketuatan-ketuatan. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau jualan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, dari jam 7 sampai jam 2 berat, sambil bubur pulang. Sambil bubur pulang. Ini satu sapu berapa harganya? 20 ribu. 20 ribu. Yaudah, aku borong deh semuanya, kek. Buat kakek. Ini jadi berapa nih semuanya? Hmm. Tentang. Ini 230 ribu. 230 ribu semuanya. 250 ribu semuanya. Bapak, untung berapa kalau jualan ini? Ini? Ya, paling ada 50 ribu atau 40 ribu. 50 ribu? Oh, iya Allah. Tapi mau nggak, Pak? Kalau misalkan saya tawarin nih, satu ini, Bapak jual tiga kali lipat. Mau nggak? Ya, nggak. Nggak mau? Kenapa nggak mau? Jadi harus wajar-wajar aja. Tapi, Ibu, kalau mau semuanya boleh? Kalau semuanya dengan harga yang normal, boleh. Tapi kalau dilebihin banyak-banyak nggak boleh. 250-an gitu. Oh, gitu. Jadi berapa semuanya? 250-an semuanya. Ini Bapak ngambil dari orang atau gimana? Kiriman dari kampung. Kalau ini sama harganya? 25. Oh, kalau ini 25. 25. Ini 25. Ya, 20 ini aja. Itu 25. Ini tongkat Bapak sudah berapa lama? Ya, udah 4 tahun. Oh, itu bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi Bapak nggak mau diajak pemis ya, Pak? Ya, namanya tuh kayaknya itu rakyat. Jadi mendingan jualan ini? Mendingan jualan, ya. Ada, ada, itu udah dikasih rejek, dikasih tenaga oleh Tuhan gitu ya. Saya masih di kekuatan, biarin saya sakit. Bisa jalan gitu. Biarin sakit juga. Emang Bapak sakit apa sih kakinya? Ini sakit itu pengapuran tulang, rheumatik. Udah 4 tahun lebih, kadang-kadang 5 tahun sekarang, Mas. Pengapuran? Dari rumah sakit, dokter. Itu obat yang cocok. Di rongsen udah tidak balik, saya. Terima kasih. Tadi aku udah sempet borong. Terus masalahnya, kita masih punya satu challenge lagi kan? Iya, konflusi dari challenge. Belum ada, belum ada. Sekarang gini, tadi siapa yang naro? Oke, kan gini aja. Ratna, coba tanya, kenapa kotak itu pake mau simpen, kenapa kotak itu pake mau menjaga? Kita tanya, kenapa setelah itu kita ikutin ke rumahnya. Bagaimana? Ikutin aja. Itu aja ya. Yaudah, ya. Aku ikutin dulu ya. Iya. Kek, tadi barang saya mana, kek? Itu di warung, dari itu dititipin katukan mie asam basok. Oh, dititipin sih, kek? Itu sana. Kan ditungguin, nggak lama baik, nggak ada-ada tuh. Udah dari sejap, ini sempurna beberapa jam. Di sana, kita buat harinya ke sana. Ya, sahabat tangguh, kita sudah semaksimal mungkin menahan kakeknya untuk tetap di sini, tapi kakeknya nggak mau. Kakeknya bersikirah untuk pulang, tadi kita sudah dapat beberapa challenge, nanti kita akan tanya kenapa kakek pengen banget pulang ke rumah. Sekarang kita ikutin kakeknya pulang ke rumah, kita tanya apa alasannya, ya. Tetap di Pantang Omis. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat tangguh, sudah menemui titik terang, katanya nggak jauh dari sini, katanya nggak jauh dari sini, rumahnya nggak jauh dari sini. Tungguh, 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 kayaknya kayaknya itu rumah-rumahnya deh, ciri-ciri yang dibilang sama orang yang tadi. Kalau gitu, aku masuk duluan, kalian tunggu di situ dulu, nanti kalau udah aman, kita masuk bareng-bareng. Terima kasih.